Pemirsa petugas terus menyelidiki kasus pembunuhan yang dilakukan suami pada istrinya di Indramayu, Jawa Barat. Terduga pelaku diduga marah saat istrinya meminta uang. Dalam olah TKP di desa Bango II, petugas unit identifikasi Satres Krim Polres Indramayu melakukan pengecekan di dalam dan di luar rumah tempat penemuan jasad korban yang terkubur di bawah ranjang. Dari olah TKP selama satu jam, petugas mengamankan sejumlah barang bukti dan memeriksa enam orang saksi. Sementara MA, suami korban, juga telah diamankan sebagai terduga pelaku. MA diketahui marah setelah istrinya meminta uang hingga diusir korban. Diduga pelaku ini tidak ada uang, kemudian cekcok, bertengkar. Setelah itu pelaku diusir oleh korban. Nah, di situ korban merasa tidak terima. Kemudian diduga pelaku ini melakukan pengecekan terhadap korban. Saat ini pihak kepolisian masih menunggu hasil otopsi jasad korban untuk mengetahui penyebab kematiannya. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toi Skandar, Ainyus, melaporkan. Jawa, 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 jawa.